Halo guys, jumpa lagi di channel Youtube Dynamics Auto Sound Sekarang kita mau pasang lagi di mobil Toyota Fortuner Memang kebanyakan customer Dynamic ini menggunakan Toyota Fortuner ya Jadi jangan bosen-bosen Ini si timnya simple, main 2 way Pakai spektak Ground Zero Uranium terbaru Pakai pasif juga Prosesornya pakai prosesor Ground Zero yang built in power Head unitnya menggunakan Pioneer terbaru juga DMA ZS9350BT Mari kita simak yuk Oke guys, sebelumnya kita pasang perdam dulu di pintu depan Dua layer, di bagian dalam dan bagian luar Menggunakan Ground Zero Silver 1.7mm Jadi buat kalian yang mau masang audio, wajib untuk pasang perdam Fungsinya untuk mengacak frekuensi suara dan juga untuk mengurangi kebisingan Dan pada bagian door trim, kita tambahkan juga dengan menggunakan perdam Ground Zero Aluminium Multi Rubber Gunanya adalah untuk menghindari getaran pada bagian door trim Dan setelah itu untuk pemasangan perdamnya kita pastikan dengan finishing menggunakan alat roll Lalu untuk bagian kabel spekernya Kita jalan baru guys dengan menggunakan kabel spekker Harmonic Harmony Dan untuk mounting mid-bustnya kita menggunakan dari bahan aluminium Dan spekker depannya ini menggunakan Ground Zero Uranium Dengan ukuran 6.5 inch Pas banget untuk di mobil Toyota Fortuner Untuk instalasi kabelnya kita solder dengan menggunakan Pima Chernov Kick buffer Ground Zero Uranium ini terbuat dari bahan Black Aluminium Cone, Neodymium Magnet dan 50mm Cooper Voice Coil Dan kita tambahkan lagi treatment dengan menggunakan busa DJ supaya mid-bustnya bisa lebih fokus Dan ini proses pemasangan perdam 3 layer pada bagian dalam Pada bagian lapisan kedua dan juga lapisan ketiganya ini pada bagian door trim Lalu untuk penempatan tweeter Ground Zero Uranium dengan ukuran 1 inch Kita letakkan di posisi OEM Dengan bahan silk dome tweeter Dan juga ada penambahan DSP built-in power amplifier Memiliki daya 4x80W dan 8 channel DSP Tipenya adalah GZ DSP 4.80M Pro Dan untuk kabel RCA-nya menggunakan flux auto Lalu ada penambahan low frequency-nya pada jog bagian kiri depan Dengan menggunakan self-overactive Kenwood dengan tipe KSC PSW 8 ukuran 8 inch Untuk head unit seperti yang tadi kita sudah info dengan menggunakan head unit Pioneer Dengan tipe DMH ZS 9350BT sudah high-res dan bisa Android Auto dan Apple CarPlay Ini software Ground Zero Dan prosesor ini built-in amplifier Jadi ini bisa nge-drive speaker depan dan belakang Dia ada outputnya juga 8 channel Jadi fleksibel ya Ini juga complete 31 band Timelignment, crossover dan lain-lain Udah ada semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Kau ingatanku Jika itu tentang dia Ku ingin ku lupakannya Andaikan kau datang kembali Jawaban apa yang kau beri Adakah jalan yang kau temui Untuk kita Kembali lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya